Intro Dalam maksi wujud belasungkawa atas tragedi kanjuruan tersebut Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana dan Kapolres Kediri AKBP Agung Setia Nugroho duduk bersama ratusan supporter dari Persedikap dan Persik Kediri Mereka juga memanjatkan doa untuk 125 orang yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut Mas Dito, sapaan akrab Bupati Kediri mengaku sangat berduka dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya Sabtu 1 Oktober 2022 Sebagai warga negara Republik Indonesia yang berduka karena kejadian 1 Oktober kemarin di Stadion Kanjuruan Malang Jadi ini tadi kita mengumpulkan teman-teman, fans, supporter dari berbagai macam tim dan daerah yang pertama kita berdoa serta intropeksi diri kata Mas Dito Acara pada malam hari ini tadi diinisiasi oleh Pak Kapolres dan tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang berduka karena kejadian 1 Oktober 2022 kemarin di Stadion Kanjuruan Malang memakan korban jiwa yang kurang lebih 127 nyawa Jadi kita tadi mengumpulkan teman-teman, fans, supporter dari berbagai macam tim dan daerah yang pertama kita berdoa bersama dan melakukan introspeksi diri terkait kejadian Kanjuruan Malang sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita rubah untuk ke depannya Mas Dito menambahkan pesan mendalam terkait peristiwa ini sebagai bahan untuk memperbaiki diri dan lebih baik ke depan bahwasannya fanatisme, loyalitas, dan kecintaan terhadap tim bisa diwujudkan dalam hal yang bijak bahwa ternyata fanatisme, loyalisme, dan kecintaan terhadap tim tidak bisa dibayar dengan setetes darah dan apalagi dengan ratusan nyawa jadi untuk supporter Kabupaten Kediri apapun tim yang panjenengan dukung jadilah supporter yang bijak tanda Mas Dito Sementara itu Kapolres Kediri AKBP Agung Setia Nugroho berharap terkadikan juruan tak terulang di persepak bolaan tanah air semoga kejadian ini yang terakhir jangan sampai ada kejadian seperti di Malang ketika malam hari ini bergabung dengan Mas Dito dan mereka daerah kita berdoa bersama dengan supporter rekan-rekan dari Persik ya Persik Mania dan Persik Mania dan rekan-rekan dari Sambu Lidi juga dan saat ini kita berpesan kepada supporter semoga kejadian ini yang terakhir tidak ada sampai kejadian-kejadian sampai menggunakan nyawa seperti kejadian di Malang seperti itu ya sebelum aksi Seribu Lilin ini Kapolres Kediri dan Mas Dito juga melakukan sholat goib dan doa bersama di Polres Kediri mereka mendoakan supporter dan dua anggota polisi yang kugur dalam tragedi tersebut dari Kediri, tim Baca ini melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati